Siedara Lun, Akperkesdam Iskandar Muda Lok Smawe, bekerjasama dengan UDD PMI Aceh Utara, menggelar Donor Darah di Aula Kampus Setempat pada Kamis 16 Juni 2022. Donor Darah diikuti para dosen, staff, dan juga mahasiswa maupun mahasiswi. Salah satu yang mengikuti Donor Darah adalah Maulida Misko, mahasiswi semester 4 Akperkesdam Iskandar Muda Lok Smawe. Gadis berpares cantik berusia 20 tahun ini baru pertama kali mendonorkan darahnya. Sehingga gadis asal Matang Gelumpang 2, Keupatan Biren itu sempat merasakan gelisah. Namun saat usai Donor Darah, dia pun mengaku badannya menjadi lebih ringan dan segar. Diakuinya juga jika Donor Darah itu sangat bermanfaat bagi tubuh sendiri, serta untuk masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Direktur Akperkesdam Iskandar Muda Lok Smawe, Nurse Alhuda mengatakan, kegiatan Donor Darah ini merupakan sebuah bentuk kepedulian sosial pihaknya terhadap lingkungan sekitar dan juga untuk mengedukasi mahasiswa untuk rutin melakukan Donor Darah. Kegiatan Donor Darah ini merupakan rangkaian pembuka dalam menyambut Disnatalis Akperkesdam Iskandar Muda Lok Smawe ke-14 yang akan berlangsung pada 18 Juni 2022 mendatang. Namanya saya Maul Daniska, jadi dua. Dua ya. Ini sudah yang pertama atau sudah berapa kali Donor Darah? Ini kebetulan pengalaman saya pertama Donor Darah. Oh iya. Waktu tadi, waktu ngantri, sambil di-check up ke kesehatan untuk munisirah di Donor, gimana perasaan tadi? Pertama, kami berkegan, kami kira sakit atau kagibitasi setelah kami Donor Darah, tapi setelah kami Donor Darah, rasanya nggak seyang mengerikan yang kami kira. Ternyata bagaimana dirasakan setelah selesai seperti ini? Setelah Donor Darah, kayak rasanya itu kayak badan lebih ringan gitu, kayak lebih, kayak merasa lebih berman aja gitu buat orang-orang lain. Kira-kira tahu nggak manfaat Donor Darah bagi tubuh dan bagi orang lain gitu? Apa manfaat? Yang pastinya sih, bagi kita yang Donor, itu bisa mengingatkan kita carna kan, serta asli darah kita juga mungkin. Dan untuk orang yang kita Donorkan, ya mudah-mudahan bisa berguna bagi mereka yang dikutukan, Pak. Dan kita nggak merasa, jadi kita pun benar-benar ada benar-benar yang kita mengetahukan. Tadi sudah tahu manfaatnya kan? Kita merasakan manfaat, aduk-aduk darah. Jadi apa harapan kepada masyarakat yang belum sampai saat ini, yang belum mau menurutkan darah? Harapan saya kepada masyarakat, agar ayo berlomba-lomba menurutkan darah, karena selain maaf-aduk kita, kita juga bisa berlomba-aduk darah. Oke, terima kasih, De. Dari Laksmawe, Saiful Bahri, Serabian TV. Suka Donor Darah? Suka! Suka! Terima kasih.